Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama si Indolandari dari kelas 12 Ipadua. Mr. Muhammad Rum, lahir pada tanggal 16 Mei 1908 di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Muhammad Rum dikenal sebagai seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Beliau juga berjasa dalam memperjuangkan pengakuan Indonesia di dunia melalui perjanjian dan juga konferensi. Peran-peran penting yang diikuti oleh Muhammad Rum adalah menjadi delegasi di Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 dan Perjanjian Renville pada tahun 1948. Pada tahun 1949, Rum dipercaya untuk menjadi pemimpin dalam perundingan Perjanjian Rum Ruyang. Kegigihan Rum dalam berdiplomasi menguntungkan pihak Indonesia dan dianggap membuka jalan kepada KMB. Hingga akhirnya KMB diselenggarakan dan Rum menjabat sebagai wakil delegasi dari Indonesia dan dipimpin oleh Muhammad Hatta. Dalam perjanjian Rum Ruyang, Muhammad Rum sebagai ketua delegasi dari Indonesia mengemukakan pernyataan yang berbunyi. Sebagai ketua delegasi Republik Indonesia, saya diberi kuasa oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk menyatakan kesanggupan. Mereka pribadi sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 dan petunjuk-petunjuknya tanggal 23 Maret tahun 1949 untuk memudahkan tercapainya. Satu, pengelolaan pemerintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan Perang Gerilya. Dua, bekerjasama dalam hal pengembangan, perdamaian, dan menjaga ketertiban dan keamanan. Tiga, turut serta pada konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tiada bersyarat.